Kedatangan ratusan guru honorer ke DPRD Provinsi Bungkulu ini meminta agar DPRD dapat mengakomodir mereka pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 mendatang. Mereka yang tergabung dalam forum guru prioritas pertama negeri dan swasta ini menilai, formasi P3K tahun 2023 terlalu sedikit sehingga mereka tak berkesempatan untuk menjadi P3K. Hal ini dikarenakan tahun 2023 kuota guru P3K pemerintah Provinsi Bungkulu hanya berjumlah 748 formasi. Sedangkan terdapat 518 guru honorer prioritas satu yang harus diakomodir dan bersaing dengan guru honorer lainnya. Nah kami harapkan kami, bagi kawan-kawan yang belum diakomodir tahun 2023 ini, tahun 2024 bisa juga diangkat menjadi ASM P3K. Apalagi kami sudah berada di sini pusat, kemarin tanggal 11 Desember, PMK terbaru untuk penggajian penolongan itu sudah keluar, yaitu PMK 1110 yang dikeluarkan tahun 2023 kemarin. Anggota DPRD Provinsi Bungkulu yang menerima ratusan guru honorer ini berjanji segera menindak lanjuti tuntutan para guru ke pemerintah Provinsi Bungkulu agar dapat mengusulkan kuota P3K yang cukup. Permintaan mereka agar dibukanya kembali P3K di tahun 2024, saya kira ini sudah dijanjikan oleh pemerintah Musa. Dan kita akan mengawal, apakah betul-betul itu terlaksana di Provinsi Bungkulu atau tidak. Nah makanya nanti akan kita motivasi gunur untuk mengusulkan formasi penerimaan P3K di tahun 2024. DPRD Provinsi menyebut pengangkatan guru honorer menjadi P3K tidak akan mengganggu APBD lantaran akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!